Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama merapi flash repastinya dan bisa teman-teman simak untuk J2 Pro kali ini ada 2 kasus yang sama tentang perbaikan sinyal ya perbaikan sinyal di Samsung J2 Pro dan untuk yang hitam sudah clear, sudah down sudah bisa dipastikan sinyalnya sudah membaik aksis dan tri untuk kasus kemarin sinyal bulatnya bisa teman-teman simak di klik kanan atas ya nanti bisa di klik disini ada tutorial penggantian untuk sinyal bulat J2 Pro yang hitam ini sedangkan untuk J2 Pro yang gold ini belum kita proses karena di video yang pertama itu bisa kita pastikan untuk sinyal indikator barnya muncul seperti ini, jadi teman-teman bisa pastikan indikator bar sinyal muncul terus kita coba cek di bagian pengaturan serta untuk pencarian jaringan manual juga bisa kita dapati untuk telkomselnya namun ada permasalahan yang aneh disini untuk jaringan seluler paket datanya sudah saya aktifkan di kartu kedua ya untuk koneksi datanya tapi ternyata tidak bisa kita dapati untuk paket data yang aktif jadi internetnya tidak bisa kita dapati untuk internetnya disini Wifi kita matikan dulu data seluler sudah saya aktifkan untuk sim kedua ya untuk data seluler ternyata tetap tidak bisa kita pastikan ada layanan internet dari data seluler kedua sedangkan untuk indikator bar sudah muncul semuanya sudah muncul semuanya untuk indikator bar sudah muncul terus apa lagi hanya panggilan darurat untuk pengecekannya seperti apa jadi teman-teman bisa simak di video tutorial yang pertama di pojok kanan atas disini bisa teman-teman klik dan kita akan lanjut untuk yang gold ini semoga saja bisa kita pastikan di bagian ICWTR juga bermasalah atau tidaknya jadi kita akan lanjut untuk bongkar saja bagaimana bila kita dapati C2 Pro dalam keadaan ada indikator bar namun paket data tidak bisa kita aktifkan sedangkan dalam layanan ini hanya panggilan darurat tadi saya coba matikan untuk data seluler bisa kita dapati di video penggalan yang pertama itu telkomselnya muncul sekarang sudah hanya panggilan darurat tanpa basa-basi kita matikan langsung saja matikan ternyata kalau di budget power kok ada suara lagi kita tunggu hingga layarnya benar-benar mati dan kita bisa cabut baterainya oke langsung saya akan coba percepat di bagian pembongkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lagi-lagi kita akan fokus di bagian blok penguat akhir ya dan bisa teman-teman lihat untuk video tutorial yang sebelumnya juga memakai WTR ya tetap memakai WTR ya karena chipset MSM8917 untuk Qualcomm juga bisa dipastikan menggunakan IC WTR jadi tanpa basa-basi lagi kita gantikan untuk IC ini jangan lupa untuk stok WTR WTR 2965 dan blok merapi flasher pastinya oke lanjut kita akan gantikan selamat menikmati kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu oke oke siap oke siap kita gantikan ini dua IC WTR yang sudah kita angkat ya untuk yang hitam dan yang gold ini selamat menikmati selamat menikmati oke semoga saja tidak ada masalah untuk proses penggantian saya akan coba bersihkan dan kita rakit pulang kembali ya setelah penggantian IC WTR nya ya kita coba tutup selamat menikmati selamat menikmati oke kita masukkan tadi kartu SIM kedua SIM kedua telekomsel ya dengan kartu SIM pertama aksis oke kita coba hidupkan semoga saja kasus kali ini juga down kita tunggu oke oke sekarang pun sudah muncul ya ternyata sudah bisa dipastikan aksis dan telekomsel pakai masker tidak malu-malu lagi untuk muncul di menu layar ya dan bisa dipastikan untuk data seluler sekarang kita akan aktifkan SIM 2 nya semoga saja langsung muncul ya Alhamdulillah untuk forginya muncul kita cek untuk layanan operator kalau tidak salah telekomsel itu 888 ya telekomselnya tidak mau menyebalkan apa ya excel itu apa pin 123 mungkin apakah mau ya durasi muncul ya mantap untuk telekomselnya malu-malu untuk layanan operatornya bisa kita alihkan ke kartu aksis dan semua dan semua sekarang telah saya nyatakan berhasil untuk aksis telekomsel pakai masker sudah nongol tidak malu-malu lagi untuk handphone yang satunya kita akan coba ya ini juga sudah muncul ya dan namun sayang ini untuk 3 nya tidak 4G karena memang mungkin tidak ada sinyal 4G disini susah ya coba saya gantikan untuk 3 nya ke kartu aksis untuk data seluler apakah mau untuk gimana tadi untuk penggantian data seluler ya ini coba sim 1 ya apakah mau untuk 4G ataukah tetap tidak mau karena paketannya tidak ada yang pasti sudah oke mohon maaf karena benar tidak tanpa saya dating ya ya 4G nya pun muncul sekarang 4G keduanya sudah muncul ya bentar ada Samsung ini gimana ini keluarnya oke 4G nya muncul sini ini peteng dan untuk yang si hitam juga muncul 4G keduanya saya rasa sudah selesai untuk kasus kali ini sudah down dan Alhamdulillah untuk pemasahan WTR 2965 tidak ada masalah kedua IC ini dinyatakan sampah jadi saya akan buang untuk memastikan kedua IC ini bermasalah ya mantap cuan jadi nota jangan lupa untuk order plug merapi pleasure sedikit saja ternyata sudah balik modal ya iklan guys oke alhasil saya punya 3 konten video dan bila mana teman-teman bingung ya untuk pencarian data manual dan yang lain bisa simak dari video tutorial yang pertama untuk penggantian WTR di video kedua dan untuk penggantian yang gold di video yang terakhir ya saya rasa sudah down semuanya kali ini saya akan ngopi rehat sejenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati